Kita akan lanjutkan informasi selanjutnya pemeriksa caleg DPR RI daerah pemilihan sumut 1 dari partai Nasdem. Rahutman Harahap terus menyuarakan semangat restorasi dan perubahan kepada masyarakat di Kota Medan sekaligus menyerap aspirasi warga. Informasi tersebut kami rangkum dalam election flash berikut ini. Bersama istrinya Rita Wisni, Rahutman Harahap yang maju sebagai caleg DPR RI nomor urut 4. Melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada lebih dari 500 ibu-ibu majelis taklim di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Sesuai dengan amanat yang diberikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Rahutman menyuarakan restorasi dan arus perubahan bagi rakyat. Terlebih bagi ibu-ibu rumah tangga yang mengelola keuangan rumah tangga, persoalan harga bahan pokok yang tinggi di Kota Medan menjadi salah satu keluhan mereka. Rahutman kemudian mengunjungi masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal. Rahutman yang pernah menjabat Wali Kota Medan ke-15 ini juga menyerap aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan kesehatan. Mereka menyuarakan kesetaraan dan keadilan terhusus dalam pelayanan kesehatan yang terkadang kurang baik. Untuk itulah Rahutman yang akan maju sebagai penyambung lidah masyarakat Sumatera Utara mendengarkan setiap keluhan warga. Sehingga suara perubahan yang diinginkan mampu menyentuh warga hingga ke pelosok dan membangun Kota Medan yang maju disertai SDM unggul. Saya lihat memang masyarakat ingin perubahan. Perubahan ini terutama kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Mereka meminta adanya keadilan dan kesetaraan. Seharusnya ada hak-hak yang wajib mereka terima. Seharusnya disampaikan. Ini mereka melu, makin naiknya bahan pokok, susahnya mendapatkan biaya pendidikan, sulitnya lapangan kerja. Semua sebenarnya itu adalah satu konsep restorasi perubahan yang kita calangkan oleh Nasrin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.